halo halo assalamualaikum ketemu lagi dengan saya di channel caca cook hari ini saya mau bikin menu dari jamur sawit untuk bahan-bahannya ada potongan petai jamur sawit tomat hijau bawang putih dan bawang merah di sini ada jamur sawit kurang lebih satu kilo saya potong saya bersihkan dulu jamurnya saya potong dua saja setelah dipotong semuanya seperti ini lalu siapkan air mendidih yang sudah diberi garam ini super mendidih ya kemudian masukkan ke dalam potongan jamur tadi sambil diaduk-aduk untuk garamnya ini saya kurang lebih dua sampai tiga sendok ya ini fungsinya untuk membuang aroma-aroma yang kurang sedap dari jamur sawitnya sambil diaduk seperti ini supaya rata semuanya lalu diaduk kembali setelah kira-kira jamurnya ini sudah rata semuanya sudah layu dan aromanya juga sudah mulai berkurang boleh dicuci saya dicuci nya ini kurang lebih dua sampai tiga kali bilas ya ini hasilnya sudah saya cuci kemudian tumis bawang merah dan bawang putihnya tadi sampai harum dan warnanya agak setelah bawangnya ini warna kecoklatan dan harum masukkan potongan tomat hijau dan potongan petai sambil ditumis dan diaduk-aduk sebentar setelah itu masukkan jamur sawitnya tadi sambil ditumis saya masukkan semuanya ya cuma masukinnya sedikit-sedikit tadi sambil diaduk sampai rata supaya tercampur kemudian tambahkan penyedap rasa saya pakai masaku garam dan juga sedikit micin sedikit saja aduk kembali sampai semuanya tercampur masak sampai benar-benar matang jamurnya dan petainya kemudian siap dihidangkan dan disantap dengan nasi hangat terima kasih selamat mencoba semoga menginspirasi dan bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati